udah lanjut ke tentang pacaran waduh jangan tanya yang macam-macam ya kenapa lu pertama kali pacaran? pertama kali pacaran SMP SMP? SMP kayaknya SMP? SD kayaknya SD pertama kali itu SMP SMA? SMA kelas 2 pertama kali pacaran SMP kuliah sebelum wisuda pertama kali gue pacaran kayak SMA deh kenapa akhirnya lu memutuskan ke pacaran? gak tau sih sange kali ya? iya gak sih? om gue tuh banyak yang nanyain kayak gue tuh woy cari pacar dong cari pacar mungkin liat temen-temen pada puja pacar gitu terus pengen iseng aja sih kayak pengen tau aja sih gimana sih rasanya pacaran orang-orang kan paten pacaran tuh biasa lagi kepo-keponya itu apa gue harus punya pacar gitu? cie cie itu yaudahlah daripada berisik gitu kan udah jadian aja jadian gitu lumayan ada yang ngisiin pulsa mah karena masih SMP kan kayak eh lu gak jadi pacar gue gitu oh yaudah gitu ya karena suka di tembak sama temen eh ditembak dong karena biar ada temen SMS-an ya tinggi kan visioner sekali lebih kayak banyak yang suka sih jadi kayak aduh oke gue mau kayak ya gitu sih apa anjrit? karena mungkin gue ngerasa gue udah butuh pasangan saat itu sih gak kenapa kenapa sih sebenernya pengen lebih kenal karakter aja yang apa soal pacaran pertama itu? enggak 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 tahu tau terus disamperin ke sekolah disuruh putusin si cowoknya disamperin tau kayaknya suka ke rumah gitu duduk di depan rumah terus dia di motor aku di pager gue ngak orang tua gue tau justru? tau lah kalau lo gak sama yang itu ya karena waktu itu pacar gue sering gue bawa kerumah karena mungkin orang tua nganggep dia anak SD pacaran apa sih? dianya kayaknya cowoknya kayak anak SMP gitu kan takut ya kalau ketemu orang tua pertama-pertama jadi kayak enggak enggak aku disini aja tetep aja keliatan gak sih? kalau di motor gue mulai cerita pacaran itu SMA sih sampai kelas 3 baru gue kenalin aku tipe orang yang selalu cerita deket sama siapa orang tua gua bukan orang tua yang strict banget sih soal itu jadi gua gak ada tuh main bohong-bohongan eee sekarang masih banyak lagi bimung ya? yah, enggak enggak lagi bimung eh lagi 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 semua enggak iii sekarang pacaran orang tua tau juga pacaran? tau tau orang tua eee ya enggak enggak? enggak kenapa punya ceritanya? karena masih ditanya-tanyain kayak rumahnya dia orang mana? terus jurusan empat kamu kuliah pacaran aja ya? bukannya kuliah? malas aja ditanya-tanya iya terakhir kali pacaran? terakhir kali pacaran SME pas kuliah? semester 8 terakhir aduh yang mana yang dihitung ya ini? terakhir itu pas masuk sini berarti September gaya pacaran lu kayak gimana sih? ya biasa aja gimana maksudnya bukan tipe romantis sih sebenernya cewek saya lumayan mentut itu cuma kayak sayangnya nggak peka gitu pak jadi emang sering jomelin kayak temen sih asiknya enggak kayak temenan juga kayak biasa aja emang pacaran selain bercerita juga saling bertukar pikiran sama berbagi dunia ibaratnya dia senangnya apa gua senangnya apa cuma kayak sekedar saling ingetin terus peduli satu sama lain enggak pernah nunjukin ke orang-orang aja sih iiii gaya pacaran itu yang banyak ngobrol bareng mesra dong mesra banget mesra banget lah gendong-gendong biasa aja sih yang nggak lebay-lebay banget karena sekarang sama-sama kerja ya jadi kita cuma komunikasi week chatting nggak intens banget nanyainnya kalau misalnya kalau lagi momen-momen spesial itu biasanya apa gitu? hari-hari spesial enggak sih tiap hari spesial sih mestinya mesra kayak gitu mesra halus kalau orang-orang pasti surpresin sih ngajak temen-temen gitu merayakan ya dulu sih sempet setiap tanggal jadian gitu selama tanggal segini bla 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 paling makan bareng tapi aku bukan tipe pacaran yang suka physical maksudnya bahasa kasihnya bukan dengan touching gitu loh oh itu plus minusnya waktu pacaran itu apa sih? plus minusnya pacaran itu ada temen chat aja sih ada tempat sharing kalau lagi sange ya bisa sange ini dipotong kan? gak masuk gak bercanda plusnya ya ada yang perhatiin mungkin gak kesepian maksudnya gak kesepian terus ada yang perhatian kayak seperti apa ya? rumah jadi kayak ketika kita bete lelah ada tempat bersandarnya ada tempat ceritanya gitu beruntungnya nih beruntungnya cewek gue tuh cerewet nah selama 8 tahun gue ngerasa hidup gue tuh 180 derajat berubah jadi semua tuh teratur kalau gue keluar jalur dikit disemprot jadi ada yang ngingetin sih sebenernya? ya punya motivasi juga karena gue pernah denger juga ada orang ngomong lu ngapa-ngapain kalau misalnya di dasarkan cinta bisa lebih enak sih gak sih? iya minusnya sih apa ya? gak ada sih sebenernya itu kembali lagi ke diri kita aja gitu gimana cara ngaturnya minusnya mungkin kalau udah berantem kalau sampe berantem gue tuh suka kadang kepikiran terus bahkan jadi kayak gak fokus kayak buat kerjaan segala macem karena ini nih ada masalah tapi belum selesai gitu minusnya kadang dibatas-batasin dilarang ini itu berhubung gue posesif dan cewe gue posesif terbatas pertemanan sebenernya kan pasti namanya manusia kadang kayak overprotective gitu nah yang parah banget kalau yang sampe coba mana fotoin atau enggak ini gue video call ya lu bener gak disana ngeleponnya tuh bukan ngelepon tapi langsung video call jadi kayak dia bisa tau itu gue bener disitu apa enggak padahal gue gak pernah boong kalau nemu yang serp jadi bucin terus social life-nya berkurang kurang gaul sama temen-temen lu kalau minusnya jadi gak bisa deket sama cowok lain iya kan cowok lainnya juga jadi membatasi gak sih? ya iya iya gua jelas berarti lu masih pengen membuka peluang lain sebenernya kalau emang belum nikah dan si cowoknya emang belum kayak gitu ih anjir jangan ditayangin dah hahah udah enggak hahaha misalnya nih sekarang gini pasaran? enggak harapan lu sebenernya kalau misalnya kata lu untuk kasih harapan lagi harapan lu apa sih? harapannya oh gini sih paling nyarinya itu bukan cuma buat yang temen seneng-seneng sih apa ya buat yang saling ngebantu becoming a better person gitu adalah hasil yang menurut lu harapan hasilnya? hasilnya apa ya? hasilnya mungkin ke tahap yang lebih serius jadi bisa dibawa ke orang tua gitu oh gue belum mikirin itu tapi maksudnya gue serius yang kayak berkomitmen tapi gue gak mikirin jenjang selanjutnya gue mau apa mau apa ya gue go with the flow aja nikah? eh bener gak sih ku jawabannya? iya nikah sih iya nikah nikah sih masa iya mau pacaran terus? belum sih kayak lebih ke saling support dulu gitu biar kita bisa saling berkembang bareng gitu berkembang ya progress dalam hidup bukan berkembang biat karena kan udah umur segini juga eh gak juga sih iya sih nikah bukan lu free sex banget ya? haha, free sexnya di luar kayak gimmick doang tapi aslinya emang gue bener-bener commitment ya pasti anyway nikah lah mau lama lah bisa mangin nah ya sekalang morte udah mulai yang nabung bareng gitu sih karena juga sebenarnya karena sudah lama dan gue sih kalau misalnya kita mulai lagi ke orang baru banget sih gue tuh gue sebenernya yang tipikal yang males kenal orang baru untuk hubungan pacaran jalanin aja lah pengen serius sih cuman ya nggak tahu kayaknya belum ada ke arah sana ke jenjang yang lebih serius nikah pasti tapi kalau ditanyain kapan itu juga gue belum tahu dari beberapa faktor masih belum mendukung dari guenya juga belum siap belum mentalnya sih karena udah selesai nikah udah tidak ada pusing-pusing lagi ya maksudnya fase ini iya iya dong wah sangat lah cinta dong iya iyalah sayang sih tapi nggak tahu sih dia gimana anjir cintanya cinta cuman kalau untuk yakin sebenernya masih belum sih cinta gue gila cinta geli ya kalau ngomong cinta gitu kayak karena masih serang-serang aja jadi kayak belum kayak memaknai eh gue cinta nih gitu lu cintanya yang lain sekarang ya insyaallah iiii sedap banget sih insya nah emang lu gak cinta bini lu cinta yaudah makanya jadi nikahan cinta tuh ha 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 inseran dia dulu dapetnya gua ayah 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 ay selamat menikmati